Kita kepada Tuhan karena di hari ini, hari Minggu, yang ketiga di bulan Juni tahun 2021 kita boleh dikumpulkan Tuhan di rumah doa kita di Ruko Taman Alfa Indah Blok J1 No. 39 Mari kita akan memulai doa, memulai renovasi, pelaksanaan renovasi Ruko Gereja di Taman Alfa Indah Kepada kita semua yang hadir, maupun Bapak Ibu Saudara yang ikut mendoakan dari rumah Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, hormat bagi alam Bapak, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiga Nyaya Esa Hormat bagi ketiganya Nyaya Esa Haleluya, haleluya, ketiganya Nyaya Esa Kita akan habiskan ibadah kita Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya Kami datang di hadiratmu Bapak manekan ucapan syukur Kami semuanya boleh berkumpul di rumah doa, rumah mujizat Yang Tuhan beri bagi GK Diaspora Kopilas Satu unit ruko di Taman Alfa Indah Blok Jisatu nomor 39 Kami berkumpul untuk melaksanakan doa Memulai renovasi Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Dialah boleh jadi semua dalam pimpinanmu Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan berkat Tuhan Haleluya, amin Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Segala puji syukur kita bertemukan hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak Kami mau bersorak Tindikkan nama Tuhan Aleluya, aleluya, aleluya Skorapa, aleluya Skorapa, aleluya Haleluya, aleluya Skorapa, aleluya Skorapa, aleluya Haleluya Puji Tuhan Dan dengarkanlah abadat agung bagian firman Tuhan Mendasari renovasi kita Firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8 Demikian firmannya Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Firman Tuhan ini mengingatkan kita Jika kita ingin menerima Yang pertama Kita harus tinggal dalam firman Tuhan Firman Tuhan harus menjadi otoritas yang paling tinggi Dari setiap pengambilan keputusan Dari setiap kita melangkah Apalagi kita akan memulai renovasi Maka firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita Di atas batu karang yang teguh Yaitu Yesus Kristus Renovasi ini dimulai Kita mengimani Tuhan pasti campur tangan Amin Tuhan pasti menolong karena kita tidak mampu Kita tidak ada apa-apanya Tanpa Tuhan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa Tuhan Renovasi ini tidak akan terlaksana dengan baik Tapi bersama dengan Tuhan Proses renovasi dapat berjalan dengan lancar Bersama Tuhan Segala biaya dapat tersedia tepat pada waktunya Terlebih bersama Tuhan Kita semuanya diberi kerjasama Kekeluargaan Saling menopang dan itulah yang ingin dari mata Tuhan Amin Puji syukur kita kepada Tuhan Tuhan yang ampunya bumi serta segala isinya Dan dunia serta yang diam di dalamnya Biarlah dia Tuhan yang kita agungkan untuk selama-lamanya Puji syukur kepada Tuhan Kita akan masuk dalam prosesi kita Yaitu kita akan Spanduk-spanduk nama gereja Ini spanduk terpasar sederhana Untuk nama kita Nanti kalau sudah selesai renovasi Kita akan harap bisa memperbaiki Untuk supaya Tetangga juga lebih tahu Sudah tahu tapi dia lebih tahu Nama kita ada nomor telepon Ada website-nya gereja juga Jadi kita akan mulai prosesi ini Pertama untuk spanduk Nanti akan diwakilkan dari Setiap komisi Untuk narik bersama-sama Ya lalu kemudian Ada untuk pangdu Untuk memukul ke tembok Sebagai simbol Kita memulai Renovasi kita Karena itu Mari kita naikkan dulu pujian kita Ya Tuhan tiap jam Ku memerlukanmu Ya Tuhan tiap jam Ku memerlukanmu Engkau lah yang memberi Sejahtera penuh Setiap jam Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang juru selamat Berkatilah Dari komisi pria Dari komisi pria Bapak Buna Sianturi Maju Lalu kemudian dari komisi Habaku Praher Maju Lalu dari DC Kids Michelle Maju Lalu kemudian komisi wanita Ibu Lalu kemudian dari Sama-sama Sepandutnya Ya Tidak usah bersentuhan Tapi sebelumnya Mari Dengan iman Kita perkatakan Dengan adanya GKR Medias Korong Kompilas Taman Alfa Indah Dengan adanya nama Boleh menjadi berkat Bagi lingkungan Dan nama Tuhan Yang diperguliakan Kita mulai semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tadi Satu Dua Tiga Kujir Tuhan Kujir syukur Dan selanjutnya Untuk prosesi Dengan martir yang ada Oleh Panitia Pembangunan Dalam hal ini Diwakilkan oleh Amang Pandeta Robert Serimo-Ringo Untuk Memukul Ke tembok Ya Simbol Supaya Renovasi ini Kita mulai besok Pada hari Senin Ya mari Amang Pandeta Kita Faksikan Dilatih Pak Pandeta Yosi Yang di depan Oh tapi kata Kameranya itu Ayo 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 Minta Dijampingi juga Oleh Cristino Renata Ya Lydia Yang hadir Ini simbol Bahwa semua jemaat Ini rumah besar Pak Gabriel Ayo Berdiri Di samping Dengan Amang Pandeta Ada yang bisa Dari luar Pagar Dan Di pintu Pagar Dulu Oke Sudah siap Nama Waktunya Oke Oleh Kasihkan Runia dari Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Dan oleh Rok Kudus Maka renovasi Berjalan dari awal Sampai selesai Semuanya berjalan Dalam anugerah dan kasih Tuhan Kita buka Kita buka Satu Dua Tiga Kita kembali melanjutkan di badan kita Jadi semua komisi terlibat di dalamnya Dari tim pengembalaan Dan juga komisi pria Komisi wanita Komisi pemuda Remaja Dan juga anak-anak Artinya Artinya bahwa kita tidak bisa jalan sendiri Bukembala tidak bisa jalan sendiri Kita semuanya butuh kekeluargaan Kebersamaan Kita yang hadir Juga semua jemaat yang ikuti Dari rumah temun yang perlu bisa hadir Yang semuanya diikat jadi satu Kerja sama-sama untuk Tuhan Amin Puji syukur Mari kita naikkan pujian Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya namamu yang ditinggikan Di tempat ini Ya Bapak Oh Haleluya Terima kasih Bapak Kami menaikkan Seruan hati kami Kami minta ampun Atas setiap dosa kesalahan kami Jika dalam pengurusan selama ini Engkau dapat tidak hal yang tidak berkenaan Kami minta ampun kepada Engkau Kami satu hati menyerahkan Perlaksanaan renovasi Yang akan dimulai pada hari Senin 21 Juni 2021 Dimana yang pertama Merapikan bagian dalam Dan memasang kompa Air Tuhan Kami memohon kepadamu Supaya Tuhan memberkati tanah ini Boleh menghasilkan air yang baik Untuk dipakai di dalam pekerjaanmu Di tempat ini Kami menyerahkan semua proses renovasi Dari bagian depan Bagian dalam Bagian atas Sampai di bagian lantai keramik Kami serahkan dari dalam tanah Sampai atmosfer udara di tempat ini Kami menyerahkan semua dalam tanganmu Kami minta perlindungan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan saluran-saluran air Yang akan dibuka Kami menyerahkan untuk Aliran-aliran listrik yang akan diperbaiki Biar semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Mulia Bapak Kami menyerahkan segala sesuatunya Selama pelaksanaan renovasi Boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan Kami menyerahkan para tukang yang akan bekerja Anak-anak Tuhan jemaat yang ada bagian Mendukung bekerja Baik kau bapak kau ibu Juga untuk remaja pemuda Apapun bagian yang kami beri Partisipasi kami Lindungi kami selama bekerja Berikan keselamatan Jauh benar segala mara bahaya Maut-mara petaka Kami tolak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami juga berdoa menyerahkan Tetangga lingkungan kami Depan belakang kiri kanan Tuhan memberkati ya Bapak Supaya tetangga juga boleh mendoakan Dan boleh mendukung Boleh sama-sama kami Bertetangga yang baik Saling mengasih dan saling menopang Supaya keberadaan renovasi Boleh juga menjadi berkat Kami menyerahkan ke dalam tanganmu Tuhan Proses pengurusan dengan pihak RT juga Tuhan juga menolong kami Supaya terus berjalan baik Terima kasih Tuhan Untuk mujizat lima roti buah ikan Yang sudah Tuhan beri Untuk mendanai proses renovasi Pertama-tama adalah doa Yang boleh diberi oleh semua Keluarga GK Diospora Kopilas Juga kemudian yang sudah menabur Persembahan khusus buat renovasi Sudah ada berkat Lima puluh juta dua ratus ribu Biarlah ini boleh menjadi mujizat Lima roti dua ikan Untuk keberlangsungan renovasi Kami serahkan segala kebutuhan selanjutnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan Bapak sumber segala berkat Akan menyediakan Terima kasih Bapak Kami juga satu hati menyerahkan Dimana juga setiap hari Senin kami komitmen Membayar dana talangan Kepetik Inti Serana Maju Kami pun percaya Bapak campur tangan Sehingga kami dapat tetap melaksanakan Tahun jawab kami Tahun ini boleh dilunasi Kami memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami juga memohon campur tanganmu Kepada Aguna Bapak Pendeta Yesus Froni Bersama Ibu Yesus Froni Yang mengurus surat ke pihak notaris Bapak Andri Bijaya Tuhan tolonglah ya Bapak Supaya surat yang ada di BPN Boleh dapat selesai dengan baik Kami menyerahkan semua proses Tidak dalam waktu yang lama Supaya ke depan boleh selesai Biaya-biaya selanjutnya juga Ada penambahan untuk surat pun Kami serahkan kebutuhan kami Terima kasih Bapak Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi namamu Kami berserah penuh ke dalam tanganmu Kuduskan dan sucikan kami Untuk menjama pekerjaanmu Renovasi gedung gereja Di Taman Alfa Indah Blok J1 No. 39 Kuduskan kami Tuhan Supaya kami boleh layak Untuk mengurus rumahmu Rumah ibadah Supaya di dalamnya hanya nama Tuhan Yang ditinggikan dan dipermuliakan Loro jahat kuasa-kuasa Dalam bentuk apapun Yang akan coba mengganggu Menggagalkan Kami patahkan hancurkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kebersamaan Keteluargaan Kesatuan Boleh terjadi Di antara semua Penguarga jemaat Pengurus panitia Bersama-sama tim pengembalaan Para donatur Sponsor Orang-orang yang tergerak hatinya Semuanya diikat menjadi satu Disanalah senangkan hati Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Jadilah semua surat kehendakmu Yang punya kerajaan Yang punya kerajaan dan puasa dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Kita terima berkat dari Tuhan Kami ada di tanah yang diberkati Tuhan Kami ada di tempat yang diberkati oleh Tuhan Ruko ini Adalah sebuah unit gedung Yang Tuhan beri buat kami Untuk menjadi rumah ibadah Kami bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Dan kami semua yang hadir jemaat Maupun yang dari rumah Kami semuanya Adalah milik Tuhan Kami serkan tubuh jiwa roh kami di dalam tanganmu Berkat daripada Allah Bapak Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Pengurupan daripada kuasa rohmu yang kudus Memberkati kami Memberkati pelaksanaan renovasi Ruko Taman Alfa Indah Blok J1 nomor 39 Menyertai sampai boleh selesai dengan baik Dan boleh kami pakai untuk peribadatan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan Demikian doa Pengurupan renovasi Tuhan memberkati dan selamat bekerja Melangkah dengan iman Bagi kemuliaan Tuhan berhasil Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih